Yayasan Buda Suci Medan bekerjasama dengan TNI menyalurkan bantuan paket sembako bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan warga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi. Sembako Suci kini telah sampai ke kota Pematang Siantar. Bantuan ini berasal dari para donatur yang bersumbangsi lewat Yayasan Buda Suci untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Agar dalam penyalurannya merata, relawan Suci meminta bantuan anggota TNI untuk memberikan sembako secara cepat dan tepat sasaran. Ini bantuannya memang kita sudah dari sejak awal sudah tahu. Memang perlu untuk saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok sana. Cuma kita tidak bisa sampai tangan kita. Jadi kalau bisa melalui orang dari aparat, baru mungkin bisa kita sampaikan. Jadi kita sudah ajukan ke Medan supaya dapat bantuannya. Sembako ini diserahkan secara langsung kepada Dan Ramil Delapan Siantar. Insan Suci mempercayakan kepada para juri TNI untuk membagikan bantuan sembako kepada warga di Delapan Kecamatan, Kota Pematang Siantar. Ya terima kasih kami ucapkan kepada Yayasasan Buddha Suci atas partisipasi memberikan bantuan berupa sembako cinta kasih kepada masyarakat Simalungun yang terkena imbas COVID-19. Atas penyalurannya akan kami sampaikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Semoga sembako ini dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak virus corona. Mari donasikan bantuan Anda ke Yayasan Buddha Suci, serta terapkan anjuran pemerintah secara disiplin agar pandemi ini segera berlalu. Tim Liputan, Dai TV Medan. Tempod, Selim Liputan, Dari TV Medan. Terima kasih.